Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Berbagi cukur gratis Oh, ini nanti lombanya disitu Nah, itu untuk yang lomba klereng dan lain-lain disitu Lumayan jauh Nah, ini alhamdulillah ini pondok baru berjalan satu bulan Nah, kebetulan juga baru satu ini pondok berdiri di desa kami ini Nah, itu kameramen lagi udut Nah, ini lagi kosong Alhamdulillah ini santri-santrinya udah lumayan banyak Sebelah saya ini adalah Abah pendiri pondok Nurani Sifah Kita akan bertanya-tanya sama beliau Gimana telah tamatnya? Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pemirsa channel Nah, ini kami ingin sedikit bertanya ini Pak Mohon maaf ya Apa-apa ya Ini kan pondoknya sudah berdiri Nah, nanti kalau ikutlah di pondok normal Apa mau dikasih tambahan pendidikan TK sampai SD sampai SMA Insya Allah pondok pesantren kita ini Dimulai dari dunia Yaitu pendidikan agama secara menyeluruh Kemudian nanti akan berdiri PAUD, Taman Pendidikan Al-Quran Kemudian TK Ada kita masuk ke pendidikan formal yang lain SD atau MI nanti SMP atau MTS Madrasah Aliyah SMA atau SMK Dan juga kita akan berkolaborasi Dengan teman-teman yang sudah ada Kita akan bersama-sama Mendirikan perguruan tinggi Selain itu juga Selain pendidikan Kita juga akan membuat klinik pengobatan Klinik pengobatan Dan juga untuk pusat kegiatan masyarakat PKPM Juga ada untuk kegiatan ekonomi santri Dan masyarakat yang ada di sekitar kita Termasuk kita akan buat kolam itu Insya Allah kita akan buat mokaf dan beberapa produk unggulan lainnya Terima kasih Amin Amin Santrinya bertambah terus Amin 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 Terima kasih Pak ya Sama-sama Selamat Sukses untuk channel Anda Mudah-mudahan tambah banyak subscribe-nya Dan bisa membawa manfaat Untuk khususnya tulang bawang barat Dan umumnya seluruh Indonesia Amin Amin Apa kabar Ustaz Nah ini ngomong-ngomong kan Boleh tahu ini namanya siapa Pak Ustaz Nah beliau ini sangat luar biasa Nah usia-usia santri-santri Seperti mereka ini bandel-bandelnya Dan ini santri-santri bisa luluh Bisa melurut sama bujuan Nah ini Rahasianya apa dan doanya apa ini Pak Ustaz Sebenarnya ya Nggak ada rahasia Cuman anak-anak itu biasanya memang kurang kasih sayang Dia cari perhatian dengan temannya Jadi biasanya Kalau kita bersifat seperti mereka Kita tahu Oh ini memang sedang main Kita ajak main Biasanya kalau Ustaz-Ustaz yang lain Atau yang udah dewasa mau main sama anak kecil Malu mereka nggak mau Nah sehingganya Karena mereka kurang untuk komunikasi Jadi mereka nggak paham dunianya anak kecil Jadi saya mencoba menjadi anak kecil Berusaha menyelami sifat mereka Nah ini kalau boleh tahu nih Ada batasan usia nggak ini Mondok di sini bangsa Insya Allah tidak Tidak ada batasan usia Dan siapapun Insya Allah kami terima Oh 3 tahun Iya boleh 3 tahun juga boleh Kita cukur di luar Pak Ustaz ya Pak Ustaznya biar ganteng Kita cukur di luar Pak Ustaz Oke Oke gimana Pak Ustaz Disini aja Pak Ustaz ya Ini cukur di luar Pak Ustaz Ini cukur di luar Pak Ustaz Biasanya ya Saya masih petut tentara itu biasanya Kurang paham model sih Ikut aja lah yang kira-kira pantasnya gimana Jangan cukup di luar Pak Ustaz Jangan cukup di situ nggak boleh Luar di bawah Agak-agak kemerin apa Ustaz ya Anas panas di blomso Jadi aku Saudara Adi-adi sendang Aku aku ke Keluarga gue ya Yang beneran Sampai 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 Terima kasih. 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 nah ini berhubung cuaca mau hujan jadi pindah ke sini nih Mereza nggak jadi di luar sana ini ini pada pindah ke sini ha 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 mau pindah ke sini lomba nya ini mereka pindah ke sini Terima kasih. 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 Terima kasih.